Sementara itu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan baru akan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusungnya di Pilkada DKI tahun depan usai sholat Jumat siang ini. Iya, sama seperti Koalisi CKS, Gerindra juga baru selesai rapat pada dini hari tadi. Dalam jumpa persnya dini hari tadi, Gerindra yang sama PKS menyatakan telah menetapkan pasangan cagup dan cawagup DKI Jakarta. Meski didesak wartawan untuk menyebut hama, dua partai ini masih merasakannya dan baru akan mengumumkan dan dideklarasikan usai sholat Jumat siang nanti. Usai deklarasi, Gerindra dan PKS akan langsung daftar ke pasangan mereka ke TPUD Jakarta, di mana akan diantar langsung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan Presiden PKS Sohibul Imam. Pertemuan yang digelar di kediaman Prabowo ini turut dihadiri dua tokoh yang digadang-gadang akan diusung oleh Gerindra dan PKS, yakni Sandiaga Uno dan juga Anies Baswedan. Semuanya yang sangat lama menanti dan Alhamdulillah kami telah sepakat Partai Gerindra bersama Partai PKS untuk menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 Februari yang akan datang. Insya Allah pasangan ini akan kami daftarkan di Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta besok sore di Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat. Selanjutnya besok sekitar Ba'da Sholat Asar atau sekitar Ba'da Jumat sampai Asar hari ini, sorry.